semua akan tunduk pada kekuasaanku halo guys di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk kupra nah kupra sendiri itu kan hero tank yang bisa ngegagalin semua hero yang mau melakukan blink nah contohnya tuh hero-hero kayak Harith lancelot link benedetta intinya hero-hero yang lincah-lincah gitu lah kalian bisa counter sama kupra nah tapi di beberapa season lalu hero-hero tank itu kan tergeserkan sama kayak tank-tank yang berasal dari factor ya kayak chow tank jahe tank hilda tank jadi hero ini tuh sekarang udah mulai naik lagi gitu beda sama yang season-season lalu hero ini bener-bener kayak tenggelam banget nah terus keunggulannya dari kalian pakai kufra itu apa bang keunggulannya untuk kufra sendiri itu menurut aku skill yang dimiliki oleh kufra itu sebenernya tuh full code control ya jadi menurut aku tuh kufra itu sebenernya hero tank yang udah fleksibel banget nah sebelum disini aku mau kasih susunan emblemnya disini aku mau bilang kalau disini aku akan bagi jadi tiga tipe emblem yaitu magical defense physical dan cooldown nah untuk lebih lengkapnya disini aku mau kasih magical defense dulu yang untuk short pertamanya kalian bisa pakai HP dan yang untuk short keduanya kan tambahin aja full magic defense dan untuk talentnya kalian pilih yang paling kanan terus untuk susunan yang lain itu kalian bisa pakai ada cooldownnya jadi sama seperti yang pertama cuman bedanya satu talent point kalian itu kalian taruh di cooldown reduction nah atau kalau kalian juga pengen seimbangin antara magic defense dan physical defense yang lebih banyak jadi kayak dua magic defense terus satunya tuh physical defense itu juga bisa nah tapi intinya kalau misalkan physical defense tuh sebenernya nggak begitu perlu buat kalian tambahin karena hero-hero physical itu kan di early nggak ada damage ya jadi untuk hero physical disini ini menurut aku lebih bergandung sama item aja nah disini kalau kalian ketemu hero atau tim musuh yang rata-rata tuh heronya hero damage physical kalian bisa pakai susunan emblem kayak gini jadi susunannya slot pertama tuh full HP untuk yang slot kedua kan bisa pakai dua physical defense dan satunya magic defense kenapa aku nggak full physical defense aja bang nah jadi disini aku mau jelasin dikit kalau misalkan hero physical di early itu damage nya bener-bener nggak ya kurang sih kurang menurut aku kurang banget jadi di early game justru damage yang terbesar itu ada di hero magic jadi kalian pakai aja satu magic defense nah tapi kalau kalian nggak peduliin kalian bisa pakai aja cooldown jadi itu selera kalian juga sih terus untuk emblem cooldownnya disini aku nggak nggak begitu rekomendasiin ke semua hero ya hanya beberapa hero yang bisa pakai emblem cooldown gini contohnya sih kuva jadi kuva disini untuk slot pertama masih full SP jadi untuk slot keduanya kan bisa magic magic defense nya satu aja dan sisanya itu di cooldown reduction nah kenapa kok ada cooldown reduction nya dua bang kan item defense tuh banyak yang nambahin cooldown nah disini kan kita nggak tahu gimana susunan tim musuh ya jadi kalau misalkan hero atau hero yang tim kondisi musuh itu build defense yang kita beli itu nggak menambah cooldown jadi kita ada backup dari emblemnya nah kan nggak semua item defense itu kan bisa nambahin cooldown ya dan nggak semua item defense yang cooldown ada cooldown nya itu kita butuh jadi kita harus sesuaiin juga sama kondisi musuh terus untuk battle spell yang paling baik saat ini atau paling cocok itu breaker nah disini aku mau kasih build build untuk kuva sendiri nah disini build nya mungkin untuk tank sih nggak wajib kalian harus pakai susunan seperti ini cuman ini hanya untuk referensi kalian aja sih jadi untuk kalian yang mau pakai emblem atau build kuva yang aku rekomendasiin boleh beli aja intinya sesuaiin sama kondisi game kalian nah terus kalian bisa pakai untuk item ROM nya tuh yang konsil kenapa karena kalian bisa buat ambush gitu nah terus untuk build yang yang kedua jadi ini build standarnya kupra ya untuk build yang kedua kalian bisa pakai curse helmet disini kalian bakal dapat magic defense ya ya nggak begitu banyak sih magic defense nya cuman dan menurut aku sudah membantu untuk early gamenya nah untuk curse helmet disini untuk lead gamenya kalian bisa ganti jadi radian armor pentingnya sesuai saja sama kondisi game kalian terus ganti kueras untuk mengurangi physical attack dari musuh dan immortal yang harusnya kalian udah tahu yaitu bisa ngebangkitin waktu kalian udah mati terus Athena shield yang kenahan damage burst damage magic terus menurut dominant ice disini itu kalian beli waktu kalian ketemu sama hero marksman atau life steal jadi disini dominant ice bisa ngurangin attack speed musuh serta bisa ngurangin espiration musuh nah jadi itu aja sih untuk slot yang pertama nah terus untuk slot yang yang kedua disini itu juga sama sih sebenernya untuk build tank itu nggak ada patoan ya kalian harus beli ini beli ini beli itu intinya kalau build tank apapun itu tanknya menurut aku wajib banget sesuaiin sama kondisi musuh mungkin hanya ada beberapa aja sih build yang sama mungkin ada satu dua bud yang sama tapi sisanya itu pasti beda karena setiap game kan pasti beda kondisinya terus untuk build yang kedua disini sini tuh lebih ke arah magic defensi jadi disini untuk kalian yang ketemu hero magic di musuh itu banyak kalian bisa ganti susunan buildnya tuh atau pakai susunan buildnya yang seperti ini nah terus untuk Guardian helmet disini kan tuh bisa ganti oreko atau item yang mungkin di game itu saat itu kalian butuh misalkan kan lebih butuh anti-uperas dan beli aja anti-uperas kalau misalkan kalian lebih butuh oreko kalian bisa pecah beli oreko ininya sesuaiin aja kondisi kalian nah untuk radian armor disini itu untuk DPS damage magic jadi untuk damage magic yang dimensinya tuh DPS kayak Chang'e kalian beli aja radian armor nah terus untuk immortal yang kalian udah tahu domain ice kalian udah tahu Athena shield yang burst damage magic terus untuk oreko disini untuk ningkatin exp region dan cooldown reduction kalian nah terus untuk slot yang ketiga nih untuk slot yang ketiga disini menurut aku lebih fleksibel sih cuman tetap aja sesuai kondisi lagi nah untuk slot yang ketiga ini tuh kalian juga mikirin magic defense dan physical defense dan untuk magic defense disini tuh kan bisa ganti-ganti sesuai kebutuhan kalau misalkan kalian lebih lebih butuh radian armor kalian beli aja radian armor nah untuk domain ice dan keras disini kan bisa comboin buat ketemu hero-hero marksman kalau misalkan ketemu marksman kan pakai aja build seperti itu nah terus disini kufra itu cocok dipakai waktu kalian tuh ketemu hero-hero yang lincah sih karena bisa kalian gagalin pakai skill duenya contohnya sih kalian slot Fanny Link Benedetta dan masih punya lagi lah contohnya hero yang paling sering banget gampang ke kontor itu Harry selamat menikmati Indonesia